Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Paul Muktyono akan menurunkan sebanyak seribu personil guna membantu pengamanan pilkada. Informasi tersebut serta berita lainnya akan disampaikan oleh rekan Ibnu Haikal. Silakan Haikal. Benar sekali Wiki, memang Irjen Paul, Kapolda Sulawesi Selatan yaitu Irjen Paul Muktyono akan menurunkan sebanyak seribu personil. Ini baik dari Brimog maupun Sapara yang nantinya ditujukan untuk pengamanan pilkada. Seribu personil ini akan dikirim ke Kabupaten Takalar guna pengamanan pilkada. Jelang pemilihan kepala daerah yang menyusahkan beberapa waktu lagi. Polda Sulawesi Selatan telah mempersiapkan sejumlah pengamanan di wilayahnya. Salah satunya di Kabupaten Takalar yang merupakan satu-satunya daerah yang melakukan proses pemilihan kepala daerah. Selain itu, Kuat Polda Sulawesi Selatan ini juga meminta bantuan dari pihak TNI untuk melakukan pengamanan berlapis. Pilkada Takalar diterbutkan oleh dua pasang calon, yakni calon petahanan nomor urut 1, Burhanuddin Baharuddin dan wakilnya Ibrahim Nasir, dan calon nomor urut 2, Syamsari Kita dan Ahmad Dayeng Sere. Pilkada Takalar